Pendekar Lembah Naga, Jilip 34 Pada keesokan harinya, Han Ho muncul dengan wajah berseri dan kedua lengannya memeluk pinggang ramping dua orang di antara lima pelayan wanita yang sejak kemarin melayaninya. Tidak nampak busio cia di antara mereka. Sesudah melihat Sin Leong keluar dari kamar dan sudah berpakaian rapi karena pagi tadi Sin Leong sudah bangun dan mandi kemudian bertukar pakaian, pangeran itu mencium mulut kedua orang itu bergantian, ciuman yang membuat Sin Leong berpaling membuang muka. Hahaha, kalian manis sekali dan akan kuingat kalian. Sekali waktu aku akan menyuruh utusan menjemput kalian menjadi selir-selirku. Nah, pergilah, sampaikan kepada Gu Tai Jin bahwa kami akan berangkat pagi ini, agar disediakan dua ekor kuda yang terbaik, sambil tertawa pangeran itu mendorong dua orang darah pelayan yang tersenyum dengan muka berseri itu dan mereka pergi dari situ sambil berlari kecil, seperti dua ekor kupu-kupu yang indah berterbangan di atas bunga-bunga. Haha, pilihanku tepat, Leong T. Mereka berdua itu adalah gadis-gadis yang mulus dan manis, menyenangkan sekali. Kalau sudah ada kesempatan, tentulah aku akan mengiring utusan untuk menjemput mereka, kemudian pangeran itu menatap ke wajah Sin Leong dengan alis berkerut. Leong T., kenapa kau begitu bodoh? Benarkah katamu malam tadi bahwa engkau belum pernah berdekatan dengan wanita? Sin Leong menggelengkan kepala dan cepat dia berkata untuk mengalihkan percakapan dari dirinya. Dan yang lain-lain. Gu Syokia itu, kemana? Kenapa dia tidak bersamamu, Ho Wako? Pangeran itu tertawa. Aku bukan orang bodoh, Leong T., dan aku paling benci kepada wanita yang palsu. Maksudmu, Nona Gu itu sengaja hendak menyerahkan dirinya dalam pamrihnya untuk menjadi selir seorang pangeran, bahkan orang tuanya juga ikut mendorongnya. Aku tidak sedih di jebak seperti itu. Kalau dua orang darah pelayan itu lain lagi, mereka menyerahkan diri karena memang suka padaku. Sudahlah, engkau tentu tidak mengerti. Mari kita siap-siap untuk berangkat. Nah, itu Gu Taijain datang sendiri. Pembesar itu memberi hormat kepada Han Hou, akan tetapi biarpun sikapnya masih tetap ramah-tamah dan sopan santun, Sin Leong melihat adanya kekecewaan membeliang pada wajah pembesar ini. Dia tidak tahu benar apakah kekecewaan itu ada hubungannya dengan penolakan Han Hou terhadap putrinya. Tidak lama kemudian, dua orang pemuda itu melanjutkan perjalanan, menunggang dua ekor kuda baru pilihan, keluar kota dan melanjutkan perjalanan ke utara. Nama Raja Sabu Taijain sangat terkenal di seluruh Tiongkok dan di luar tembok besar. Bagi para suku bangsa pengembara, nama ini dikenal sebagai seorang raja besar yang pernah menaklukkan hampir seluruh bangsa pengembara, menyusun kekuatan yang amat besar terdiri dari suku-suku bangsa yang dipersatukan. Bagi kerajaan di Tiongkok, nama Raja Sabu Taijain juga tak kalah terkenalnya. Siapakah yang tidak mengenal Raja Liar yang dulu pernah menawan mendiang Kaisar Chengtung bahkan kemudian pernah menyerbu masuk ke selatan, melewati tembok besar, bahkan jauh ke selatan dan pernah menjebolkan pertahanan kota raja? Walaupun akhirnya pasukan liar yang dipimpin Raja Sabu Taijain itu berhasil dipukul mundur, namun namanya masih ditakuti dan banyak orang merasa seram dan ngeri apabila mengingat akan keganasan pasukan Raja Sabu Taijain ketika menyerbu ke selatan. Bukan hanya terkenal di kalangan suku bangsa pengembara di luar tembok besar serta terkenal di sebelah dalam tembok besar sebagai Raja Liar yang ganas dan kuat, namun nama Sabu Taijain ini bahkan terkenal pula di dalam dunia persilatan, di kalangan Kang Ong, terutama sekali di wilayah utara, karena selain Sabu Taijain merupakan seorang Raja, dia juga terkenal sebagai seorang ahli silat yang lihai sekali, yang kepandainya sejajar dengan tingkat para datuk persilatan, karena Raja itu adalah murid Hek Hiat Moli dan Mendiang Pek Hiat Moko. Bahkan di waktu mudanya, Sabu Taijain pernah pula mengegerkan dunia persilatan dengan mengalahkan banyak tokoh Kang Ong terkenal sehingga namanya menjadi amat terkenal di dunia Kang Ong. Akan tetapi di samping itu semua, dia pun terkenal sebagai seorang Raja Yang Raya terhadap tokoh-tokoh dunia Kang Ong dan dapat menghargai orang-orang Kang Ong sehingga diam-diam dia disuka dan dihormati, terutama sekali oleh golongan hitam atau kaum sesat. Inilah sebabnya maka ketika terdengar berita bahwa Raja Sabu Taijain mengundang seluruh orang Kang Ong yang berilmu tinggi untuk memasuki pemilihan guru silat untuk mengajar kepada pangeran putra raja itu, banyak orang pandai meninggalkan sarang atau tempat pertapaan mereka untuk pergi ke utara, keluar dari tembok besar. Mereka yang mengejar kedudukan, kemuliaan dan harta, tentu saja mengandung niat untuk memasuki pemilihan jagoan agar dapat dipilih menjadi guru silat. Akan tetapi kebanyakan di antara mereka hanya datang ke tempat jauh itu karena tertarik dan hendak menonton. Setiap ada kesempatan di mana orang-orang yang berilmu tinggi datang dan saling bertemu, pasti dunia Kang Ong akan menjadi gempar sehingga banyak orang datang hanya untuk berkenalan, nonton adu silat, dan meluaskan pengetahuan dan pengalaman. Maka, pada waktu hari pemilihan guru silat itu sudah makin mendekat, setiap hari tampak banyak orang menyeberangi tembok besar menuju ke utara, dan mereka ini tentu saja hanyalah orang-orang Kang Ong yang ingin mengunjungi tempat pemilihan guru silat itu, yaitu di Lembah Naga. Jika bukan orang Kang Ong yang memiliki kepandayan dan sudah biasa melakukan perjalanan jauh yang sukar, tentu tidak berani melakukan perjalanan yang selain jauh juga melalui daerah-daerah berbahaya itu. Sebagian besar dari para tokoh Kang Ong itu adalah orang-orang daerah utara, karena tokoh-tokoh Kang Ong daerah selatan, terutama sekali yang bukan tergolong sesat, tentu saja tidak sedih untuk membantu orang asing, apalagi bekerja kepada Raja Sabutai yang merupakan musuh rakyat dan negara. Kalau ada juga di antara mereka yang ikut datang, semata meti mereka itu hanya tertarik dan ingin nonton adu kepandayan tingkat tinggi. Cheng Hon Ho dan Sin Leong melakukan perjalanan cepat dan mereka jarang berhenti, bahkan tidak pernah pula Hon Ho bersenang-senang seperti yang dilakukannya ketika dia berada di rumah pembesar Gu, karena waktunya sudah hamat mendesak dan dia pun merasa khawatir kalau-kalau dia akan datang terlambat. Maka dia bersama Sin Leong membalapkan kuda, dan setiap berhenti di sebuah kota hanya untuk meminta ganti kuda kepada pembesar setempat yang melayani pangeran ini dengan segala kehormatan. Ketika mereka sudah melewati tembok besar, Sin Leong mulai mengenal daerah liar yang mendebarkan hatinya. Teringatlah dia akan perjalanannya pada saat keluar dari lembah naga, dibawa oleh Kim Hong Lee Unyeo sebagai tawanan, bersama dengan Hon Ho ini, sampai dia dirampas oleh Tok Ong Gak Song Kam, ketua Jeng HW Apang, dan mulailah dia dengan perjalanannya ke selatan sampai akhirnya dia menjadi murid O yang busak. Atau lebih tepat lagi, menjadi sute dari kakek aneh itu karena dia bersama kakek itu menjadi murid dari guru mereka yang belum pernah dikenal oleh Sin Leong, yaitu kakek manusia dewa yang hanya baru dikenal namanya dari Su Hengnya itu, yakni Bu Benghut Chow yang katanya bermukim di puncak Himalaya sebagai orang suci atau dewa. Apalagi ketika dia tiba di Rawabangkai, di sebelah selatan lembah naga, teringatlah dia akan semua pengalamannya pada waktu kecil karena daerah ini amat dikenalnya. Akan tetapi kini sejak dari Rawabangkai sudah nampak penjaga-penjaga, yaitu prajurit-prajurit dari pasukan Raja Sabutai, yang menjaga dengan tertib dan gagah, selain menjaga tapa batas itu, juga sekalian sebagai penghormatan terhadap para tamu yang hendak datang berkunjung berkenaan dengan adanya sayang bara pemilihan guru silat. Karena itu tidak seperti biasanya, kini para penjaga itu berpakaian seragam baru yang gagah berkilauan, dengan tombak di tangan, dan bendera-bendera tanda kebesaran Raja Sabutai berkibar di mana-mana. Ketika para penjaga itu melihat datangnya Cheng Hon Hou yang mereka kenal sebagai Pangeran Ogutai, mereka menyambut dengan gembira sekali. Sambil memberi hormat mereka berseru, hidup Pangeran Ogutai. Wajah para prajurit yang tadinya kaku dan gelap, seketika menjadi terang penuh seri dan senyum, bahkan beberapa orang lalu cepat-cepat menunggang kuda untuk mengabarkan kedatangan Pangeran ini ke lembah naga. Ogutai atau Cheng Hon Hou tersenyum dan melamai ke kanan-kiri menerima sambutan dan penghormatan anak buah ayahnya, dan ketika ada beberapa orang perwira tinggi besar yang gagah menyambut, diam-diam Sin Leong merasa kagum akan keagungan kakak angkatnya itu. Pada waktu para perwira tua muda itu mengerumuni Hon Hou, memberi hormat dan menyambutnya dengan berbagai kera, bicara dengan ramainya dalam bahasa utara yang dimengerti pula oleh Sin Leong Dia ini adalah adik angkatku. Semua perwira mengangkat alis dan membelalakan mata, terkejut mendengar ini lantas mereka tergesa-gesa memberi hormat kepada Sin Leong sambil memohon maaf karena mereka tidak tahu bahwa Leong Kong Chu ini adalah adik angkat dari Pangeran Ogutai. Dihormati secara berlebihan itu, Sin Leong juga merasa kikuk bukan main dan membalas penghormatan mereka, dipandang oleh Hon Hou yang tertawa bergelak karena melihat kekikukan Sin Leong. Ketika melihat banyaknya orang Kang O berbagai suku bangsa berbondong datang ke tempat itu, Sin Leong lalu menarik tangan Hon Hou, diajak ke pinggir agar pembicaraan mereka tidak terdengar orang lain, kemudian dia berkata, Harap kau maafkan aku, Hou Kou. Akan tetapi aku tidak mungkin dapat ikut bersamamu ke lembah naga. Hon Hou memandang heran. Eh, haha, kenapa begitu, Leong Tee? Jauh-jauh kau sudah ikut bersamaku ke sini, dan sekarang sesudah hampir memasuki lembah naga, engkau tidak mau melanjutkan. Kenapa sih? Sukar bagi Sin Leong untuk berbicara terus terang. Tentu saja selama ini dia tidak pernah dapat melupakan Kim Hang Lee Unyeo dan Hek Hyat Moli. Kim Hang Lee Unyeo telah membunuh ibu kandungnya, Kim Hang Lee Unyeo pernah menyiksanya dan nyaris membunuhnya, juga Kim Hang Lee Unyeo bersama Hek Hyat Moli sudah menyebabkan kematian kongkongnya, yaitu Chia Keng Hang ketua Chin Ling Pai, kakeknya yang amat dihormat dan disayangnya itu. Sekarang, biarpun dia telah menjadi adik angkat Hon Hou, biarpun kakak angkatnya itu adalah murid Hek Hyat Moli dan Sute dari Kim Hang Lee Unyeo, bagaimana mungkin dia bisa bertemu dengan dua orang musuh besarnya itu tanpa menyerang mereka? Memang dia sudah mengambil keputusan untuk tidak menyerang dua orang itu di hadapan Hon Hou, melainkan mencari kesempatan bertemu dengan mereka di luar tau Hon Hou agar dia boleh membuat perhitungan tanpa menyinggung perasaan kakak angkatnya. Akan tetapi, tentu saja dia merasa tidak enak kalau harus bicara terus terang kepada Hon Hou. Maaf, Hon Hou Ko, akan tetapi aku tidak suka ramai-ramai, aku tidak suka dikenal sebagai adik angkatmu lalu dihormati secara berlebihan. Selain itu, aku tidak suka dengan segala peraturan dan peradatan, aku akan merasa canggung dan kikuk bila berhadapan dengan ayahmu, seorang raja. Maka biarlah aku ikut bersama para penonton, dan aku, aku ingin sekali pergi mengunjungi hutan-hutan dan penghuni hutan, bekas teman-temanku. Aku ingin bebas dan sendirian di daerah ini, Hon Hou. Hon Hou mengangguk-angguk. Dia maklum akan perasaan adiknya itu. Dia juga telah mendengar bahwa ketika masih bayi, anak ini diasur oleh monyet-monyet hutan, maka kalau kini dia merasa rindu akan hutan dan isinya, dia dapat memakluminya. Pula, kalau ayahnya mendengar bahwa dia mengambil seorang anak biasa sebagai adik angkatnya, tentu akan timbul banyak pertanyaan dan hatinya akan kecewa dan merasa tidak enak kalau ayahnya tidak menyetujui pengangkatan saudara itu. Baiklah, Liong T. Akan tetapi jangan lupa untuk menemui aku, karena sesudah selesai menyaksikan pemilihan, aku pun harus kembali lagi ke selatan, ke kota raja menghadap Kekanda Kaisar, melaporkan perjalananku ke selatan. Dan kita akan melakukan perjalanan bersama lagi ke selatan, menyeberang tembok besar. Girang sekali hati Sin Leong mendengar jawaban ini. Kakak angkatnya ini memang sangat bijaksana. Terima kasih, Hou Kou. Nah, aku pergi dulu. Eh, kenapa engkau tidak membawa kudamu? Bawalah, agar engkau tidak terlalu capai. Sin Leong tersenyum, dan makin berat hatinya untuk menyinggung hati kakak angkatnya ini yang sering sudah memperlihatkan rasa sayang kepadanya. Dia mengangguk, lalu meloncat naik ke atas bunggung kuda dan melarikan kudanya, setelah dua kali menoleh ke arah Hon Hou yang memandangnya sambil tersenyum. Sin Leong membalapkan kudanya memasuki hutan. Dia mengambil jalan simpangan, jalan melalui hutan-hutan dan padang-padang rumput yang sudah dikenalnya benar, menuju ke suatu tempat di daerah Lembah Naga, yaitu tanah kuburan yang biasanya dipakai untuk memakamkan seorang di antara para pembantu ayah angkatnya bila ada yang meninggal dunia. Dia ingin mencari kuburan ibu kandungnya. Dan karena ibu kandungnya tewas di tangan Kim Hang Li Uniyo, maka tentu saja dia tidak dapat berterus terang kepada Hon Hou. Pula, dia khawatir kalau sampai bertemu dengan Kim Hang Li Uniyo dan Hek Hiat Moli, dia tidak akan kuat menekan kemarahan hatinya. Tidak sukar baginya untuk menemukan makam ibunya, karena di antara beberapa buah makam yang tak banyak jumlahnya itu dia melihat makam di mana terdapat batu nisannya yang bertuliskan huruf-huruf ukiran yang cukup indah karena ditulis oleh Kui Ho Bo An yang pandai menulis. Di situ terukir nama Leong Sikawe atau Nyonya Kui Ho Bo An. Sin Leong yang telah mengikat kudanya pada sebatang pohon, sekarang berdiri di depan makam itu, sebuah makam yang terlantar dan tidak terpelihara karena siapa yang akan memeliharanya setelah keluarga Kui diharuskan pergi dari lembah nega. Kini makam itu penuh dengan rumput tebal dan tanaman liar. Hingga lama Sin Leong berdiri termenung memandangi rumput-rumput tebal itu, kemudian terbayanglah wajah ibu kandungnya yang selalu bersikap lembut kepadanya. Sama sekali dia tidak merasa berduka, tidak merasa terharu, hanya merasa marah sekali, marah dan dendam kepada Kim Hang Lee Un Yeo dan Hek Hyat Moli. Akan tetapi dia juga merasa tidak enak sekali kepada Cheng Hon Hou yang begitu baik padanya, bahkan yang sudah pernah menyelamatkan dia dan mengorbankan nyawa anak buahnya sendiri, yaitu Heo Leong Ngong untuk menyelamatkannya. Memang betul Kim Hang Lee Un Yeo dan Hek Hyat Moli hutang nyawa ibu kandungnya dan kakeknya kepadanya, akan tetapi dia pun hutang budi kepada Hon Hou dan tidak semestinya kalau dia menyakitkan hati Hon Hou. Oleh karena itu, dia harus bersabar, dia harus menanti kesempatan dapat bertemu berdua atau bertiga saja dengan dua orang musuh besarnya itu, di luar tau Hon Hou. Ibu dia berbisik. Sin Leong kemudian mempergunakan kedua tangannya untuk membersihkan tempat itu, mencabuti rumput-rumput dan tanaman liar yang tumbuh di atas makam sampai makam itu kelihatan bersih. Setelah membersihkan makam ibunya dan berlutut di depan makam, Sin Leong kemudian bangkit dan meninggalkan makam, meloncat ke atas punggung kudanya dan memasuki hutan di mana dahulu dijadikan tempatnya bermain bersama para monyet besar. Begitu memasuki hutan, Sin Leong merasa gembira sekali. Ingin dia melepaskan pakaiannya dan berloncatan dari pohon ke pohon seperti dahulu. Dan dia merasa malu sendiri duduk di atas punggung kuda besar yang sudah berkeringat itu. Dia meloncat turun, menurunkan pelana dan buntalan pakaian, melepaskan kendali dan membiarkan kuda itu bebas, lalu menekuk pinggul kuda itu. Nah, kau boleh bebas bermain-main di sini katanya. Kuda itu lari congklang dan lenyap di sebuah tikungan, di antara pohon-pohon. Sin Leong tertawa, lalu dia meloncat ke atas sebuah pohon besar, menaruh pelana, kendali serta buntalan di atas pohon, di antara cabang-cabang yang tinggi, kemudian dia berloncatan dari dahan ke dahan, dari pohon ke pohon, mencari-cari teman-temannya. Akan tetapi Sin Leong merasa kecewa. Ketika dia bertemu dengan segerombolan monyet, mereka itu memekik dan memperlihatkan taring, bahkan mereka lalu melarikan diri ketika didekatinya. Mereka tidak mengenainya lagi. Ahaha, tentu saja, pikirnya. Pada waktu dia masih bermain-main dengan mereka, dia adalah seorang anak kecil dan kini dia sudah menjadi seorang pemuda, dan monyet-monyet itu sesudah terlalu sering mendapat gangguan dari orang-orang dewasa, dari para pemburu, maka tentu saja mereka menganggap setiap orang manusia dewasa merupakan musuh mereka. Bagaimanapun juga, Sin Leong merasa senang sekali berada di dalam hutan-hutan yang amat dikenalnya itu. Dia merasa seolah-olah menemukan dunianya kembali, sebab itu dia merasa enggan untuk meninggalkannya lagi. Oleh karena itu, seakan-akan dia telah lupakan waktu, pemuda itu telah berkeliaran di dalam hutan-hutan itu selama tiga hari tiga malam. Dia tentu masih akan terus berkeliaran di dalam hutan itu, entah untuk berapa lamanya, makan buah-buahan dan memanggang daging binatang-binatang hutan, tidur di puncak pohon-pohon besar, kalau saja pada pagi hari keempat itu sesudah matahari naik tinggi dia tidak mendengar suara hiruk-pikuk dari jauh di sebelah utara ketika dia sedang duduk di antara daun-daun di atas pohon. Sin Leong terkejut dan segera dia memperhatikan suara itu. Maka taulah dia bahwa itu adalah suara banyak orang yang bersorak-sorak gembira, seolah-olah sedang menonton sesuatu yang menyenangkan sekali. Teringatlah dia akan sayang bara pemilihan guru silat yang diadakan oleh raja di situ, ayah dari Cheng Hon Hou. Baru dia teringat bahwa telah tiga hari tiga malam dia berada di dalam hutan-hutan itu, dan bahwa kedatangannya di daerah itu adalah karena terbawa oleh pangeran itu. Sin Leong meloncat turun dari atas pohon, memereskan pakaian dan rambutnya, lantas dia berjalan cepat keluar dari hutan menuju ke arah suara yang terdengar dari jauh itu. Tak lama kemudian tibalah dia di lembah naga dan dari jauh saja sudah nampak olehnya sebuah panggung besar dan kokoh kuat dibangun di depan istana lembah naga dan di atas panggung itu nampak dua orang sedang bertanding dengan hebat dan serunya. Di depan istana itu nampak banyak kursi dan di sana duduk seorang laki-laki tinggi besar berpakaian indah dan mewah, mukanya penuh cambang bauk, muka yang gagah perkasa dan melihat Hon Hou duduk di dekatnya bersama seorang wanita cantik jelita berusia kurang lebih 40 tahun, maka Sin Leong dapat menduga bahwa tentulah laki-laki gagah yang usianya kurang lebih 60 tahun itu adalah ayah Hon Hou, raja di daerah itu yang bernama Sabutai. Di sekeliling raja ini duduk banyak sekali orang, jumlahnya tidak kurang dari 30 orang, dan di luar panggung terdapat banyak penonton yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Akan tetapi banyak pula terdapat orang-orang Hon yang aneh-aneh, ada yang berpakaian seperti Hwesu yang kepalanya gundul, seperti Saikong, seperti Tosu dan seperti Pertapa, dan banyak pula yang pakaiannya jembel seperti pengemis, seperti para ahli dan guru-guru silat dan lain-lain. Mereka inilah yang bersorak-sorak, karena mereka ini adalah yang orang-orang Cengow yang paling suka menonton orang mengadu kepandayan silat, sedangkan pada saat itu, dua orang yang bertanding di atas panggung memiliki kepandayan tinggi yang seimbang sehingga pertandingan itu amat seru dan menegangkan. Kini Sin Leong sudah tiba di bawah panggung, menyelinap di antara para penonton yang berjubelan itu, menjaga supaya jangan terlalu dekat dengan tempat duduk raja dan Hon Hou agar jangan sampai pangeran itu melihatnya. Kini mulailah dia memperhatikan dua orang yang sedang bertanding di atas panggung itu. Seorang pendeta lama bertubuh tinggi besar seperti raksasa sedang bertanding melawan seorang laki-laki setengah umur yang pakaiannya seperti seorang Tosu. Pendeta lama itu, seperti biasa para pendeta lama dari Tibet, berkepala gundul dan memakai jubah lebar berwarna kuning. Ilmu silatnya bersifat keras dan mengandalkan tenaga yang kuat, gerakan kedua tangannya yang memukul demikian dasyat sehingga mengeluarkan angin yang bersiutan, dan gerakan tubuhnya juga gesit dan bertenaga kuat sehingga jubah kuning itu berkibar-kibar seperti layar perahu mendapat angin. Gerakan kakinya memiliki gaya yang gagah, seperti kaki raja wali yang sedang bertanding, ada kalanya berlompatan tetapi kadang-kadang kaki itu melakukan tendangan-tendangan dasyat, langkahnya lebar-lebar dan seringkali pendeta lama itu berdiri di atas ujung jari jemari kakinya hingga tubuhnya yang sudah jangkung itu menjadi makin tinggi. Diam-diam Sin Leong mengagumi gaya ilmu silat pendeta lama itu, karena memang gagah sekali dan sungguh sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar. Akan tetapi lawannya, Tosu yang tubuhnya sedang itu, juga amat lihai. Dia memiliki gaya yang berlawanan dengan pendeta lama itu. Melihat betapa lawannya banyak menyerang dari atas, mengandalkan jangkungnya dan lengannya yang panjang, Tosu itu banyak main di bawah, seperti seekor ular yang menghadapi serangan raja wali. Dua kakinya melangkah gesit dan cepat bukan main, tubuhnya menyelingap ke sana sini menghindarkan semua serangan lawan, dan mendadak dia membalas serangan-serangan itu dari bawah dengan sama kuatnya, sungguh pun gerakannya lebih halus dan pukulan-pukulan yang kelihatan tidak bertenaga, namun Sin Leong maklum bahwa Tosu itu adalah seorang ahli weakeh yang memiliki pukulan mengandung tenaga dalam yang berbahaya. Karena sifat ilmu silat kedua orang itu amat berlawanan, maka pertandingan itu kelihatan seru dan menarik bukan main. Yang amat menambah ketegangan adalah sikap sebagian penonton, yaitu kelompok Tosu dan kelompok Hwesyo atau pendeta lama yang agaknya saling bertentangan, menjagoi teman masing-masing yang sedang bertanding itu. Bahkan antara para Tosu dan para pendeta berkepala gundul itu sudah saling pandang dengan mendelik dan saling mengamangkan tinju dengan sikap menantang. Tentu saja sikap dua rombongan Hwesyo dan Tosu yang saling bertentangan ini menambah tegang suasana. Dan sekarang taulah Sin Leong bahwa memang terdapat persaingan atau permusuhan antara para Hwesyo atau para pendeta lama itu dan para Tosu. Sin Leong tidak tahu bahwa memang terjadi persaingan hebat antara dua golongan ini. Pada waktu itu, Raja Sabutai merupakan kekuatan yang mulai menonjol di utara, bahkan Raja ini pernah berhasil menyerang ke selatan, mempunyai tentara yang cukup kuat dan pengaruhnya makin besar di daerah utara itu. Oleh karena itu maka dua golongan ini mulai mengincar daerah ini untuk menjadi ladang penyebaran pelajaran agama masing-masing. Memang amat mengherankan sekali bagi orang yang mau melihat kenyataan, akan tetapi tidak dapat disangkal bahwa hal ini seperti ini, yaitu persaingan antara agama masih saja terjadi di mana-mana, di mana para penyebar agama saling merebutkan daerah untuk menyebar pelajaran agama masing-masing. Padahal inti pelajaran dari semua agama itu sendiri adalah sejalan, yaitu menjauhi kekerasan, menjauhi permusuhan, menghilangkan kebencian dan memupuk cinta kasih antara manusia. Memang pada akhirnya, bukan agamanya yang menentukan, tetapi manusianya. Seperti juga segala sesuatu di dunia ini, baik itu benda-benda yang nampak maupun yang tidak nampak, seperti ilmu agama, ilmu pengetahuan, ilmu silat maupun ilmu surat, semua itu hanya merupakan alat bagi manusia dan baik buruknya semua itu tergantung kepada si manusia sendiri. Tidak mungkin memupuk cinta kasih melalui kebencian, memupuk perdamaian melalui peperangan, memupuk kebaikan melalui kejahatan. Di dalam care, terkandung tujuan dan bukanlah tujuan menghalalkan segala care. Care yang jahat dan buruk tentu saja akan menghasilkan akhir yang jahat dan buruk pula, seperti juga pohon yang buruk tidak akan mungkin menghasilkan buah yang baik. Akan tetapi sayang sekali, kita, atau rombongan tosu, dan lama yang berada di sekitar panggung liutai itu, hanya mementingkan buahnya, hanya mementingkan akhir tujuan, sama sekali lupakan pohonnya, lupakan caranya, lupakan tindakan mereka pada saat itu. Pada waktu itu, memang banyak terdapat golongan-golongan agama yang sedang sibuk meluaskan pengaruh masing-masing. Tentu saja golongan-golongan ini hanya terdiri dari orang-orang yang hanya mengaku beragama, akan tetapi sebetulnya mereka itu adalah orang-orang yang ingin mengejar kesenangan melalui agama. Orang yang benar-benar beragama tidak mungkin mengejar sesuatu, tak mungkin mencari kesenangan untuk diri sendiri apalagi kalau dalam mengejar kesenangan itu harus mencelakakan orang lain. Oleh karena persaingan itu, maka ketika Raja Sabutai mengadakan sayang bara memilih guru untuk putranya, golongan-golongan agama yang ingin meluaskan pengaruhnya ini melihat terbukannya kesempatan baik untuk menanamkan pengaruh mereka ke daerah ini, maka mereka lalu berdatangan dan mengajukan jagoan masing-masing untuk merebutkan kedudukan itu. Tentu saja sebagai orang-orang beragama mereka itu tak lagi mementingkan kedudukan atau harta, tetapi ingin memperlebar atau memperluas pengaruh untuk mengembangkan agama masing-masing melalui kedudukan sebagai guru dari Putra Raja Sabutai. Dan bertemunya seorang pendekta agama Tsu dan pendekta agama Buddha lama di panggung Luitai itu merupakan pertemuan antara dua golongan musuh lama yang selama ratusan tahun memang sudah saling mengecek dan saling menyalahkan ajaran masing-masing. Tentu saja masih banyak golongan agama lain yang saling bersaing pada masa itu, akan tetapi yang merupakan musuh bebuyutan adalah agama Tukau dan Hutkau. Sin Leong yang sejak kecil sudah menerima gemblengan orang-orang sakti dan memiliki dasar ilmu-ilmu silat tinggi, langsung melihat bahwa pertandingan antara kedua orang itu bukan hanya adu ilmu belaka, melainkan pertandingan yang dikuasai nafsu ingin menang, bila perlu dengan membunuh lawan, karena dia melihat betapa kedua pihak mengeluarkan serangan-serangan maut dengan pengerahan tenaga yang tidak dibatasi lagi. Maka dia merasa tak senang dan tidak tertarik lagi, karena yang ditontonnya itu bukanlah tibu untuk mengadu kepandayan, melainkan orang berkelahi dengan hati dipenuhi dendam dan kemarahan. Oleh karena itu, tidak seperti semua orang lain yang terus mencurahkan perhatian ke atas panggung, dengan hati tegang dan gembira seperti biasa orang-orang Tukau yang suka sekali akan adu silat bahkan makin keras dan seru makin baik bagi mereka, Sin Leong mulai mengalihkan perhatiannya dan pandang matanya menyapu ke kanan-kiri di antara para penonton yang terdiri dari bermacam-macam orang itu. Mendadak perhatian Sin Leong tertarik dengan sikap seorang laki-laki yang dianggapnya aneh. Semua orang mencurahkan perhatian mereka ke atas panggung, kecuali sebagian para Tosu dan Huesu yang saling ejek dan saling ancam, akan tetapi dia melihat seorang laki-laki yang sikapnya amat mencurigakan. Laki-laki ini memakai baju hitam, pakaiannya seperti seorang ahli silat, ringkas dan kedua matanya mengerling ke kanan-kiri dengan tajam, seperti mati orang yang mempunyai niat buruk dan takut ketahuan orang. Laki-laki itu berusia sekitar 60 tahun, jenggot serta kumisnya pendek dan kaku, tubuhnya tegap dan dia berdiri sedikit membungkuk di antara penonton, kemudian dengan gerakan gesit dia menyelinap pergi. Sin Leong terus memperhatikan orang itu sebab dia sempat melihat betapa orang itu telah mengeluarkan sebatang anak panah. Ujung anak panah itu mengeluarkan sinar kehijauan tanda bahwa anak panah itu ujungnya mengandung racun. Bagi seorang Kang O, membawa senjata bukanlah hal yang aneh, dan andai kata sikap orang ini tidak mencurigakan hati Sin Leong, pemuda ini pun tentu akan menganggap hal itu wajar saja. Akan tetapi orang itu mengusik kecurigaan hatinya, maka diam-diam dia selalu membayangi orang itu dengan pandang matanya, bahkan kakinya mulai bergerak pula menyelinap di antara penonton pada saat dia melihat orang itu semakin mendekati panggung di mana duduk Han Hou dan keluarga Raja. Jantungnya berdebar tegang ketika dia melihat laki-laki itu menggerakkan tangan dan sinar hijau menyambar ke depan ke arah Cheng Hon Hou. Hou Ko, awasin Leong cepat berseru nyaring sekali, mengatasi kegaduhan suara pertandingan di atas panggung dan para penonton. Teriakannya itu menyadarkan Hon Hou yang cepat bangkit berdiri, kemudian dengan tangkasnya pemuda bangsawan itu menggerakkan tangannya sambil miringkan tubuh, berhasil menangkap anak panah yang menyambar ke arahnya tadi. Sin Leong meloncat ke atas, melemparkan orang yang tadi dia tangkap dan dia pegang tengkutnya tanpa orang itu mampu meloloskan diri atau melawan. Orang itu terbanting ke atas panggung di depan Hon Hou. Dia inilah yang tadi melepas anak panah. Awas, anak panah itu beracun, Hou Ko kata Sin Leong. Karena adanya keributan ini, otomatis dua orang yang sedang bertanding itu berhenti dan meloncat ke belakang, dan kini semua orang mengarahkan pandang mati mereka ke panggung tempat raja dan keluarga serta pembantu-pembantunya duduk. Hahaha, Leong Teh, benarkah begitu? Jika begitu biar dia yang makan racunnya sendiri Hon Hou menggerakkan tangannya dan anak panah itu segera meluncur secepat kilat, menancap ke pundak kanan orang berbaju hitam itu. Awang orang itu memekik kesakitan dan tubuhnya berkelojotan, karena racun itu adalah racun jeng hawe atau racun kembang hijau, yang amat ampuh dan kalau saja dia belum memergunakan obat penawar, tentu dia tewas seketika. Betapapun juga, racun itu masih mendatangkan rasa nyari yang hebat. Hayo katakan, siapa engkau dan mengapa engkau menyerangku secara menggelap Hon Hou membentak. Huh, kalau melihat anak panah beracun hijau, siapa lagi orang ini kalau bukan anggota jeng hawe apang, perkumpulan bunga hijau Raja Sabutai berkata sambil mengelus-elus jenggotnya, Girang melihat bahwa puterannya sudah sedemikian lihaainya sehingga mampu menangkap anak panah yang dilepaskan untuk menyerangnya. Jeng hawe apang semua orang keng ou sangat terkejut mendengar ini dan mereka memandang penuh perhatian. Melihat bahwa Raja Sabutai yang terkenal lihaai itu telah dapat mengenalnya, maka orang berbaju hitam itu mengangguk dan berkata, sikapnya masih keras dan tidak mengandung rasa hormat atau takut. Benar, aku adalah anggota jeng hawe apang dan kedatanganku ke sini tak ada urusannya dengan pemilihan guru silat, tiada hubungannya pula dengan kerajaan di sini. Aku datang untuk membalas dendam terhadap wanita iblis Kim Hang Li Unio, akan tetapi karena aku tidak melihatnya di sini, maka aku tujukan panahku kepada dia yang menjadi sute dari wanita iblis itu sambil menahan rasa nyerinya laki-laki itu menudin ke arah Cheng Hon Hou. Ah, kiranya masih ada lagi orang jeng hawe apang yang masih hidup selain ketuanya. Eh, haha, orang yang bosan hidup. Mana dia Tokong Chak Song Kam, ketua jeng hawe apang? Mengapa dia tidak datang sendiri memperlihatkan kebodohannya, akan tetapi mengutus orang tidak ada gunanya macam engkau Cheng Hon Hou berseru sambil tersenyum mengejek. Aku sudah gagal oleh bocah setan itu laki-laki berbaju hitam itu melotot ke arah Sin Leong yang masih berdiri di tepi. Mau bunuh boleh bunuh, siapa takut mampus? Su Heng Gak Song Kam pada suatu hari tentu akan membunuh engkau dan suci mu, kau tunggu saja. Hehehe, anjing dari mana ini menggonggong terus-menerus tiba-tiba muncullah seorang nenek yang amat mengerikan. Entah dari mana munculnya nenek ini dan semua orang memandang kepada nenek yang sudah berdiri di atas panggung itu sambil terkekeh mencertawakan orang jeng hawe apang itu sambil menudingkan telunjuknya yang berkuku panjang sekali dan agak melengkung. Nenek ini sudah tua sekali, tentu usianya sudah ada 100 tahun, punggungnya sudah bongkok dan tubuhnya kurus sekali seperti cecak kering. Kedua tangannya seperti cakar burung dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat butut. Wajahnya yang amat tua itu penuh kerut-merut, mulutnya seperti tidak ada bibirnya, hanya berupa garis melintang yang penuh keriput. Matanya juga hampir tidak nampak karena sangat dalam dan gelap sehingga orang tidak tahu apakah di rongga yang dalam itu ada bola matanya ataukah tidak. Kalau orang bertemu dengan nenek ini di tempat sunyi apalagi di waktu malam, dia tentu akan lari lintang pukang karena seram dan menganggapnya siluman atau iblis. Akan tetapi di antara para tokoh Keng Wawada yang mengenal nenek itu, dan tentu saja Sin Leong juga mengenalnya karena itulah seorang di antara dua musuh besarnya. Nenek itu adalah Hek Hiat Moli. Subo baru datang? Silakan duduk Raja Sabutai segera berkata saat melihat nenek itu. Akan tetapi nenek itu tak menjawab, bahkan berkata lagi sambil terkekeh geli, Hehehe, anjing, kenapa tidak menggonggong lagi? Apakah racun Jeng Hwe atau itu kurang manjur? Nah, kau coba rasakan racunku ini. Tiba-tiba saja Hek Hiat Moli menggerakkan tangan kirinya dan tahu-tahu kuku jari tangan kirinya sudah menggores muka orang itu tanpa dapat bilakannya, sedangkan tongkat butut itu tahu-tahu telah pindah ke tangan kanan. Si baju hitam dari Jeng Hwe Apang itu sudah menderita hebat bukan main akibat pengaruh racun Jeng Hwe Atok di ujung anak panah yang menancap di pundaknya, akan tetapi rasanya dikarena racun itu kalau dibandingkan dengan apa yang dideritanya saat ini, sungguh tidak ada artinya. Dia merasa betapa tiba-tiba saja pipinya yang kena gores kuku itu menjadi gatal, rasa gatal yang makin menghebat, yang menggerogotinya dari kulit pipi terus masuk ke dalam, ke tulang-tulang pipi terus menjalar sampai ke seluruh muka dan kepala, seolah-olah ada ribuan semut menggerogoti daging-daging serta tulang-tulangnya. Rasanya gatal, pedih, ngilu dan sukar diceritakan bagaimana tepatnya karena seolah-olah segala macam rasa nyari yang menimbulkan penderitaan berkumpul di situ. Kiranya tak ada orang yang akan mampu menahan rasa nyari seperti ini, rasa nyari yang terlalu hebat namun tidak membuat dia pingsan, akan tetapi juga demikian luar biasanya sehingga tidak tertahankan lagi untuk tidak berteriak, bergulingan, mencakar-cakar muka sendiri dan orang jeng hawe apang itu menjadi seperti gila. Mukanya telah habis dicakarnya sendiri, kulit mukanya pecah-pecah berdarah sehingga muka itu berubah merah seperti dicat, hidungnya remuk dicakar dan dicabitnya, bahkan kemudian, dalam usahanya untuk melenyapkan rasa gatal dan nyeri luar biasa itu, dia mempergunakan jari-jari tangannya untuk mencokok keluar kedua matanya. Akhirnya, dengan suara pekek terakhir yang sungguh mengerikan, orang yang mukanya sudah tak karuan macamnya itu jatuh berkelojotan di atas panggung, lalu kaki tangannya merentang dan menegang, kaku dan mati. Menyaksikan peristiwa yang sangat mengerikan ini, Seng Permaisuri, yaitu Putri Hamila Ibu Cheng Hon Hou membuang muka dan Raja Sabutai segera memberi isyarat kepada para dayang dan pengawal untuk mengantar Seng Permaisuri memasuki Istana Lembah Naga. Juga semua orang yang hadir merasa ngeribukan kepalang. Belum pernah mereka menyaksikan kekejaman seperti yang diperlihatkan oleh nenek tua rentak itu. Sin Leong sendiri diam-diam merasa menyesal bukan Ming. Meskipun si baju hitam tadi adalah seorang Jeng Hwe Apang dan utusan ketua Jeng Hwe Apang yang pernah menyiksa dan nyaris membunuhnya, juga walaupun orang tadi berusaha untuk membunuh kakak angkatnya, akan tetapi akhirnya orang itu tewas di bawah siksaan Hek Hiat Moli musuh besarnya. Jadi dialah yang sudah membantu musuh besarnya dan kematian orang itu di bawah siksaan keji itu sebagian adalah menjadi tanggung jawabnya. Atas perintah Raja, beberapa orang pengawal cepat turun tangan menyingkirkan mayat yang sudah tidak karuan mukanya itu dari atas panggung. Sementara itu, Hek Hiat Moli sudah berkata lantang kepada Raja Sabutai, suaranya masih nyaring sehingga terdengar oleh semua orang yang hadir di situ. Seri Baginda, apa artinya ini? Saya mendengar bahwa Seri Baginda tengah mengumpulkan orang-orang tidak berguna ini untuk memilih seorang guru di antara mereka, guru yang akan melatih ilmu silat kepada Putra Paduka. Benarkah itu? Memang Raja Sabutai tidak memberitahu akan sayang bara itu kepada gurunya, Hek Hiat Moli. Nenek itu sudah tua, sudah setengah pikun dan wataknya aneh luar biasa, bahkan untuk mengajar Hon Hou saja selama itu oleh nenek ini diserahkan kepada Kim Hong Li Uniyo dan nenek itu tidak pernah melatih sendiri. Karena itu, Raja Sabutai menganggap bahwa nenek itu telah terlalu tua dan tidak tepat lagi untuk mengajarkan limu kepada Hon Hou, maka tanpa memberitahu dia mengadakan sayang bara ini. Dia sengaja tidak memberitahu karena takut kalau gurunya itu akan merasa tersinggung. Siapa sangka, nenek yang dianggapnya pikun itu tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah panggung dan memperlihatkan kekejaman dan juga kelihayanya di depan semua orang dan kini malah menegurnya di depan banyak orang dan menyebut para tamu kengowo itu sebagai orang tak berguna. Harap Subo memaklumi, katanya lirih karena dia merasa tidak senang untuk berdebat dengan gurunya di depan banyak orang. Memang aku mengadakan sayang bara memilih guru untuk mendidik pangeran Ogutai, karena aku tidak ingin merepotkan kepada Subo yang sepatutnya beristirahat dan tidak diganggu. Jadi paduka menganggap saya sudah terlalu tua untuk menjadi guru pangeran. Hem, saya mengerti bahwa memang paduka berhak mencarikan guru yang lebih pandai daripada saya, akan tetapi hendak saya lihat apakah di antara tikus-tikus ini ada yang mampu menandingi saya. Heh, kalian dua orang Tosu dan Lama yang tadi bertanding. Apakah kalian berdua berani maju bersama untuk menandingi aku? Nenek itu menantang dan menudingkan tongkat bututnya kepada Tosu dan Pendekta Lama yang tadi bertanding seru dan belum ada ketentuan menang. Kalahnya kemudian berhenti karena munculnya orang Jeng Hwe Apang. Ditantang di hadapan begitu banyak orang, dua orang yang masih merasa penasaran itu tentu saja menjadi marah. Mereka merasa dihina oleh nenek kejam itu. Karena mereka tidak mau saling mengalah dan disangka takut, maka bagaikan berlomba keduanya telah meloncat naik lagi ke atas panggung dari kanan-kiri, menghadapi nenek tua renta yang berdiri terbongkok-bongkok itu. Mereka berdua tentu saja tidak berniat mengeroyok nenek itu, karena mereka adalah dua orang saingan yang sedang memperebutkan kedudukan guru pangeran. Namun karena nenek itu menyebut mereka berdua, maka mereka berlomba catan naik untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mengenal akut. Hihihi, betapa lucunya Hek Hiat Moli tertawa, memandang kepada mereka dengan sikap merendahkan. Orang-orang semacam kalian ini hendak menjadi guru pangeran. Huhuh, kebisaan apakah yang kalian miliki? Coba kalian tahan ini. Dan tiba-tiba tubuh yang bongkok dan kelihatan kurus kering dan lemah sekali itu sudah bergerak, tongkatnya merupakan sinar hitam menyambar ke kanan-kiri dan dalam waktu yang singkat sekali Hek Hiat Moli telah melakukan serangan Totokan dengan tongkatnya, masing-masing tiga kali ke arah Tosu dan Lama itu. Tosu dan pendekta Lama itu terkejut bukan main karena Totokan tongkat itu mendatangkan hawa panas menyengat dan biarpun sudah tua renta, ternyata nenek itu memiliki gerakan yang tiba-tiba dan tak tersangka-sangka, juga cepat sekali, maka mereka pun cepat-cepat menghindarkan diri. Tosu itu memergunakan kelincahannya untuk mengelak, sedangkan pendekta Lama itu menggunakan kekuatannya untuk menangkis. Aduh! Ah! Tosu itu terhuyung karena meskipun sudah amat cepat dia mengelak, pundaknya tetap saja keserempet tongkat, sedangkan Lama itu pun terhuyung karena ketika lengannya menangkis, ada hawa panas yang amat hebat menerjangnya dari lengan lalu menjalar ke pundak. Hihihi, hanya begini saja jagoan-jagoan yang hendak menjadi guru pangeran ejek nenek itu dan kini tidak menyerang lagi dengan hebatnya. Memang tingkat kepandaya nenek ini jauh lebih tinggi daripada tingkat kedua orang itu, maka meskipun mereka berdua berusaha sedapat mungkin untuk mengelak, akan tetapi lewat 20 jurus saja keduanya roboh terlempar ke bawah panggung dalam keadaan pewas. Tosu itu tertusuk ulu hatinya oleh hujung tongkat, Adapun Lama itu kena ditampar pelipisnya oleh tangan kiri Hek Hiat Moli yang mengandung tenaga Sim Kang yang ampuh sekali.